Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada seluruh sektor perekonomian dalam negeri, tidak terkecuali startup digital. Sebagian besar bisnis berbasis digital ini turut terpukul di masa pandemi. Lantas, seberapa besar perubahan pola efektivitas kegiatan ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemirsa, sebelum pandemi, sebanyak 74,8 persen perusahaan perintis di tanah air berada dalam kondisi baik atau sangat baik di akhir 2019. Namun, kini tinggal 33 persen yang berada dalam kondisi baik dan sangat baik akibat pandemi virus corona. Akan tetapi, hal tersebut tidak dengan perusahaan digital. Pandemi yang memaksa orang untuk tetap beraktivitas di rumah membuat perusahaan digital meroket. Sebab semua kegiatan mulai dari belajar, bekerja, hingga belanja mau tidak mau dilakukan melalui teknologi. Sebagian besar atau 42,5 persen startup digital berada dalam kondisi buruk atau sangat buruk akibat pandemi COVID-19. Serta sebanyak 24,5 persen berada dalam kondisi biasa saja. Saat ini, pengusaha berusaha membangun bisnis mereka dengan pemahaman bagaimana pandemi akan mengubah perilaku pengguna dan cara beradaptasi di masa depan. Mengutip Ungkapan Puntri Riset dan Teknologi Bambang PS Brojonegoro, ada 10 teknologi yang menjadi peluang baru bagi perusahaan perintisan atau startup Indonesia di tengah kenormalan baru akibat pandemi COVID-19. Trend teknologi ini tidak hanya akan terjadi selama masa darurat wabah COVID-19, namun diperkirakan menjadi masa depan baru atau new feature bagi Indonesia dan dunia. Belanja dari Mewabahnya pandemi COVID-19 membuat perilaku konsumen dalam berbelanja mulai bergeser. Konsumen saat ini cenderung belanja online, terutama sejak diperlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sudah diterapkan. Menurut data tercatat, adanya peringkatan yang terjadi di bulan April hingga Juni sebesar 95 persen dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Dan masa pandemi pun dijadikan momentuk untuk go digital oleh para UMKM. Untuk kaum milenial, pasti sudah 100 persen menggunakan dan mengalihkan kegiatan belanjanya menuju e-commerce. Bank Indonesia menyatakan pandemi COVID-19 mengakselerasi adopsi digital di Indonesia, utamanya pembayaran digital atau digital payment, dalam setiap transaksi. Selama pandemi, pembayaran digital mampu tumbuh subur dengan capaian kenaikan sebesar 65 persen. Perubahan perilaku masyarakat terhadap pola transaksi terjadi lantaran adanya pengalaman konsumen atau customer experience atas pembayaran digital. Kondisi itu membuat masyarakat menjadi biasa dalam penggunaan transaksi notonai. Adanya pandemi memaksa semua aktivitas bergerak dari rumah dan tidak ada perpindahan aktivitas. Hal tersebut melahirkan ide-ide baru seperti teleworking atau work from home atau telemedicine, tele-education, dan training. Ide baru tersebut muncul dan menjadi sebuah rana bisnis baru di tengah pandemi yang memanfaatkan jaringan internet. Banyak startup baru bermunculan untuk mengakomodasi hal tersebut seperti pengobatan online, pembelajaran online, dan penyediaan tempat untuk rapat dan diskusi online. Untuk menunjang belanja online dan aktivitas tersebut, dibutuhkan aktivitas yang dapat memobilitas semua permintaan. Startup baru bermunculan untuk mulai menjediakan platform penyedia jasa layanan. Mengutip okezone.com, kenaikan volume pengiriman terjadi hingga 15% jika dibandingkan kondisi normal atau sebelum pandemi COVID-19 dan imbawaan untuk tetap di rumah. Salah satu faktor yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan jasa pengiriman yakni e-commerce. Trend pengiriman logistik e-commerce Indonesia diperkirakan bertumbuh positif sebesar 7,9% selama 2016 hingga 2021 tiap tahunnya. E-commerce juga menyumbang hingga 25% terhadap total pendapatan industri ekspedisi pada 2017. Kontribusi ini diakini terus meningkat 15,2% per tahun hingga 2019. Sementara itu, lembaga penyedia data statista menyebutkan e-commerce Indonesia diperkirakan mampu mengumpulkan pendapatan hingga 28,5 biliar US dollar tahun ini. Semua yang telah disebutkan turut didukung para investor dan akan mendukung perusahaan rintisan dengan memberikan suntikan modal. Startup dan e-commerce akan terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Berbagi sumber, IDX Channel IDX Persession Closing akan segera kembali dengan informasi mancanegara. Sesaat lagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.